Al-Fatihah Kan hari kebangkitan disebut Yauban Bas Ya Misalkan-kadang Mereka itu baru bangkit dari kematian Padahal mereka tidak bangkit Mereka dimangkitkan disini maksudnya Allah bantungkan mereka dari tidurnya Kenapa bagi kata Bas Nah Kami bangkitkan mereka Karena tidur itu adalah saudaranya kematian Ya Dalam bahasa Arab Tidur dinamakan dengan Al-Wafat Wafat Wafat dalam bahasa kita Mati Contoh Yang ada di surat menang amat 60 Ya Allah menamakan tidur Dengan Wafat Wa huwa lazi ya tawafaratu Bil laidi Wa ya'laku maja rahtu bin nahar Dan biarlah Allah Yang mewafatkan kalian di malam hari Dan yang mengetahui Apa yang kalian lakukan di siap hari Jadi disini Allah mematahkan Allah yang mewafatkan kalian di malam hari Maksudnya apa? Allah yang telah membuat kalian tidur di malam hari Itu salah satu niat yang Allah berikan Ya Nah Begitu juga di surat Al-Zihar Ayat 12 Allah berkirman Allah mengwafatkan jiwa Arab Ketika Matinya Dan mengwafatkan jiwa Arab Yang belum mati di waktu Tidurnya Maksudnya apa? Disana orang itu tidur Ya Disini dikatakan Allah mengwafatkan Tidur di malam hari Kalau mengetahui ajar Yang bagi orang tersebut Maka ditahan berhubungi oleh Allah Tidak dikembandingkan ke jasad Dia menahan Nyawa orang yang telah diletapkan ajarnya Ada orang-orang yang Sebelum tidur Dengan kadar sehat Ngobrol Berbincang-bincang Bahkan berbincang dengan istrinya Anak-anaknya Terus pamit Dan tertidur Bersama tidak bangun lagi Meninggal dunia Nah itulah yang dimaksud Allah menahan nyawa orang tersebut Kenapa? Karena orang sudah ditetapkan ajar Ini disampi ya Tidur Dan Allah mengelepaskan lagi Nyawa yang lain Dilepaskan maksudnya dikirim lagi ke jasadnya Sehingga orang itu bisa bangun dari tidurnya Makanya Ketika kita bangun tidur Apa yang kita baca? Alhamdulillah Illadzi Ahyana Bandama Amatana Wa ilaih musyur Segala puji bagi Allah Yang pernah menghidunkan kami Setelah mematikan kami Ahyana Maksudnya Membangunkan kami Setelah Allah menidunkan kami Karena berapa banyak orang yang tidur Dan tidak terbangun lagi Kecuali di alam Kubur Wa ilaih musyur Dan hanya tempat Allah kita akan dibanginkan Artinya Tidur Kemudian bangun Itu adalah sebagai pelajaran Adanya hari kemar kita Kita dibugur Kemudian nanti akan ada hari kemar kita Gitu ya Nah jadi Inilah alasan Allah menggunakan kata Baraznahu Kami bangkitkan mereka Iya Kami bangkitkan mereka Maksudnya kami bangunkan mereka dari Allah Sini Baya Baya